Terima kasih. Pertama kali ini, kita masih membahas tentang rasio, dan pertemuan sebelumnya juga sudah dipahas apa itu rasio, pengertian rasio, jenis rasio, dan rasio dari teman-teman kita sebelumnya. Pada pertemuan ini, bersama saya kita akan membahas tentang pengertian rasio profitabilitas, apa itu rasio profitabilitas. Nah, pengertian menurut sebuah jenis Satriara, habis ini pengertian-pengertian rasio profitabilitas adalah pemampuan perusahaan mendapatkan lapang melalui semua pemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan kejuangan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah jaman, dan sebagainya. Dan dalam pengertian lain pula, rasio profitabilitas ini adalah rasio yang menurutkan seberapa besar kita mendapatkan lapang dalam sebuah teknologi tertentu. Dalam rasio profitabilitas, rasio ini biasanya digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan, atau apa yang perlu setiap perusahaan dan dalam setiap perusahaan yang dilakukan. Masuk ke rasio profitabilitas semakin atau kotor. Oke, sebelumnya, penyambung rasio profitabilitas tadi, rasio ini mempunyai ukuran yang menurutkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan perjualan dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain itu, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh damai yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Oke, kita masuk ke rasio profitabilitas. Poin A, yaitu marjinal bakator. Marjinal bakator, Marjinal bakator, Marjinal bakator adalah ukuran perusahaan dan setiap perusahaan penjualan sesudah perusahaan yang memayang harga perusahaan penjualan. Nah, Marjinal bakator sendiri, pada rasanya menunjukkan kelayakan antara biaya-biaya bakator terhadap kejualan. Dalam perusahaan ini, Berarti semakin besar di dalam kelasi, maka semakin besar laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan. Artinya, profitabilitas perusahaan semakin tinggi, perusahaan memiliki kita terhubungan dengan laba kotor yang lebih tinggi pula. Kita masuk ke rumusnya sendiri. Rumusnya yaitu gross profit manjir, laba kotor, Per penjualan ini dari 100% untuk mencari manjir laba kotor itu sendiri. Rasio manjir laba kotor, Berarti rasinya mempunyai efisiensi, Pengendalian warga pokok atau biaya produksinya, Mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Masuk ke poin berikutnya, Yaitu poin B yaitu marjaman operasi, Atau biasa disebut operasi profit manjir. Pemimpinannya sendiri, Adalah ekoran presentasi dari setiap hasil, Pusaha penjualan sudah semua biaya dan keluaran lain dikurangi kecuali pada pajak. Atau laba hasil yang disebutkan dari setiap dunia penjualan. Bisa lihat, seperti sebelumnya, Margin operasi, Karena poin B ini, Meniliki umus untuk mencari operasinya sendiri, Yaitu operasi profit margin, Sama dengan laba setelah pajak per penjualan, Dikali 100% pula seperti poin A tadi. Baik kita masuk ke poin terakhir, Rasio profitabilitas poin C, Yaitu margin lala bersih, Atau biasa ini kita sebutnya profit margin. Net profit margin sendiri, Pemimpinannya adalah Kurang persentase dari setiap hasil setelah penjualan, Sesudah dikurangi semua biaya dan keluaran termasuk bunga dan pajak. Lala bersih menukurkan nilai relatif, Antara nilai pengguna setelah bunga dan pajak, Pemimpinannya dengan total penjualan. Semakin besar nilai relatif, Rasio nya maka semakin besar gula profit, Profitabilitas yang diperoleh perusahaan, Artinya semakin besar laba bersihnya diperoleh perusahaan, Operasi ini menukur laba bersih, Setelah pajak per penjualan semakin tinggi, Dan profit margin semakin baik operasi semuanya perusahaan. Rumusnya sendiri yaitu untuk mencari ini, Sama dengan laba setelah pajak, Buat penjualan dikali 100%. Oke mungkin, Pada pembahasan kali ini, Poin-poinnya yang hanya perlu dimengerti, Dan rumus-rumus ini yang harus dilajari lagi. Oke pada pembahasan kali ini saya rasa cukup, Saya tutup, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.